Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah rikasan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram Yaitu 5 Barangan Sakti Pahlawan Legenda Masyarakat Malaysia Dan ini daripada Kupi Kupi Go Channel Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Hai guys kembali ke Kupi Kupi Go Dan bersama saya Ekram Menarik hari ini saya akan berkongsi tentang barangan Ataupun senjata-senjata legenda Yang dimiliki oleh pahlawan-pahlawan di Malaysia Selama ini kita fikir cuma di budaya-budaya barat sahaja Yang ada senjata-senjata legenda macam ni Tapi kita terlepas pandang senjata-senjata Yang dimiliki oleh pahlawan-pahlawan kita Daripada jaket yang membolehkan seseorang tu menjadi kebal Sehinggalah lembing yang kononnya boleh memukau pihak musuh Membolehkan mereka menyerang ataupun lari daripada musuh Tanpa melengahkan masa lagi kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini 5. Senjata legenda yang dimiliki oleh pahlawan di Malaysia Yang memiliki kuasa luar biasa 5. Parang Ilang Ataupun parang nyabur Rentap, Sarawak Pertama sekali kita akan lihat pahlawan daripada Sarawak Yang dikenali sebagai rentap Senjata ini bukan sahaja dipakai ataupun dimiliki oleh rentap Tetapi ia wajib untuk digunakan oleh pahlawan dari Sarawak Ketika turun ke medan tempur Ada dua benda yang wajib untuk dibawa oleh mereka Satu adalah parang ilang Dan satu lagi adalah prisai Rentap seperti yang kita tahu adalah ketua yang mengetuai pahlawan-pahlawan di Sarawak Sekitar 1853 dahulu Menentang pekerjaan British Antara kisah legenda yang dikaitkan dengan rentap ini Ialah kuasa mistik yang dimiliki oleh dia Lebih tepat lagi Yang ada di dalam parang ilang Ataupun nyabur Yang dibawa oleh rentap dan juga pahlawan-pahlawan Sarawak yang lain Ini kedua kertas penyelidikan dari Amy Joanne dan Luciana Shuma Dari Universiti Malaysia Sarawak Parang ilang dan nyabur Dipercayai mempunyai kuasa yang luar biasa dan dianggap ajaib Sebab besi dan tembaga yang digunakan untuk mencipta parang ini telah dicampi Ia akan memberikan kuasa mistik kepada pemilik parang Contohnya, mereka percaya parang ilang ini boleh membunuh seseorang yang memiliki ilmu kebal Parang ini juga akan digunakan untuk memenggal kepala musuh Yang dipercayai akan menjadikan parang tersebut lebih berkuasa Bukan sahaja digunakan di medan tempur Tetapi ia juga digunakan untuk ritual mengubat, berkahwin dan upacara yang lain Dipercayai, pahlawan rentap juga memiliki sebilah parang ilang yang luar biasa Disebabkan kehebatannya memenggal kepala musuh Diceritakan, ahli keluarga ataupun sesiapa sahaja yang diwariskan parang ilang ini Perlu menjaga parang tersebut atau lebih tepat lagi Perlu menjaga semangat yang ada di dalam parang tersebut Dengan memberikan makan darah ayam ataupun darah babi Kalau semangat di dalam parang ilang ini tidak diberikan makanan Ia akan mengamuk dan akan mendatangkan malapetaka untuk pewaris Itulah, senjata kelima di dalam senarai kita pada hari ini Parang ilang ataupun nyabur dimiliki oleh pahlawan-pahlawan dari Sarawak Empat, jaket kebal Mat Saleh, Sabah Barangan lagenda seterusnya kita lihat dimiliki oleh pahlawan dari Sabah Yang dikenali sebagai Datuk Paduka Mat Saleh Datuk Paduka Mat Saleh ini adalah ketua yang mengetuai pahlawan-pahlawan daripada Sabah Sekitar tahun 1853 dahulu Dia menentang penjajah yang mengenakan cukai yang tidak masuk akal dan menyusahkan penduduk tempatan Mat Saleh ini memiliki ilmu kebatinan yang sangat-sangat tinggi Khususnya ilmu yang ada di baju yang dipakai oleh Mat Saleh Baju ini kita boleh lihat di dalam gambar-gambar Mat Saleh yang ada di internet ataupun di museum-museum Baju ini diceritakan boleh memberikan seseorang tu kuasa seperti seorang superhero Sebab lagenda menceritakan baju yang dipakai oleh Mat Saleh Dikatakan boleh membuat pemakai itu kebal Bukan sahaja tidak dud pedang ataupun tombak Tapi peluru juga tidak boleh menembusi baju ini Bukan itu sahaja baju ini juga memiliki kuasa untuk menjadi gaib Tidak berhenti di situ Mat Saleh juga dikatakan mampu untuk berjalan di atas air Dari area api-api di Kota Kinabalu berjalan sehingga ke Pulau Gaya 3. Parang Terbang Panglima Saleh, Johor Daripada Borneo, kita terbang ke negeri-negeri di Semenanjung Lebih tepat lagi di Johor Panglima Saleh mengetuai pahlawan-pahlawan Melayu bangkit Untuk menentang komunis bintang 3 sekitar tahun 1940 dahulu Dikatakan seorang yang memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi Dia mengetuai kumpulan pahlawan yang dikenali sebagai selempang merah Kenapa selempang merah? Sebab setiap kali mereka turun ke medan tempur Mereka akan memakai selempang yang berwarna merah Kisah perjuangan selempang merah ini sangat-sangat terkenal Sehingga mereka berjaya membangkitkan semangat orang Melayu Untuk bersama-sama menentang penjajah komunis bintang 3 pada waktu itu Pakar sejarah Siti Patonah Muasyod menceritakan Ketika Panglima Saleh bertempur dengan komunis Pihak komunis akan takut dan gentar melihat kelibat mereka dari jauh Sebab mereka nampak seperti gergasi setinggi bulan kelapa Ini menyebabkan pihak komunis menembak ke arah atas Membuka ruang untuk selempang merah Melibas parang mereka membunuh pasukan komunis bintang 3 Selain itu, legenda menceritakan yang parang mereka juga boleh terbang Melibas pihak musuh walaupun dari jauh Di versi yang lain pula menceritakan yang parang ini tidak terbang Tetapi mereka mempunyai kebolehan untuk menjadi halimunan Menampakkan parang yang dipegang seperti rapung Ada yang percaya ada kisah yang menceritakan Panglima Saleh mewarisi ataupun belajar ilmu-ilmu ini Dari seorang lagi pahlawan yang sangat-sangat handal Dikenali sebagai Datuk Bahaman di Terengganu Dua, Lembing Beringin, Datuk Bahaman, Terengganu Daripada Johor, kita pergi ke Terengganu Lebih tepat lagi kita lihat sebuah barangan senjata legenda Yang dimiliki oleh Datuk Bahaman Datuk Bahaman adalah pahlawan Melayu yang menentang penjaja British Dari tahun 1891 sehingga tahun 1894 Dia dikatakan seorang yang mempunyai kuasa, kebatinan dan ilmu persilatan yang sangat-sangat handal Legenda menceritakan antara senjata yang digunakan oleh Datuk Bahaman Ialah sebilah lembing yang dikenali sebagai Lembing Beringin Lembing ini berbentuk seperti daun sirih yang mempunyai kuasa membuka orang Bila lembing ini dipacakkan ke tanah, semua pihak musuh akan terpukau Membolehkan Datuk Bahaman dan pengikutnya lari ataupun menyerang Ada satu kisah diceritakan, salah sebuah rumah keluarga Datuk Bahaman dikepung oleh Askar Siam Dia bergegas ke sana membawa lembing beringin Bila tiba di sana, dia memacakkan lembing tersebut ke tanah Membuatkan semua Askar Siam terpukau Membolehkan dia membawa lari keluarganya dari situ Itulah senjata legenda yang diceritakan dimiliki oleh Datuk Bahaman Dan seterusnya, kita tengok senjata yang bukan sahaja paling legenda di Malaysia Tetapi juga di seluruh dunia Iaitu Taming Sari Satu, keris Taming Sari, Hang Tua, Melaka Menurut buku Sulalatus Salitin Hang Tua adalah palawan ataupun panglima yang hidup di Melaka sekitar abad ke-15 dahulu Di mana dia mempertahankan Melaka daripada ancaman musuh Bukan itu sahaja, Hang Tua adalah seorang yang memiliki ilmu persilatan dan ilmu kebatinan yang sangat-sangat hebat Selain daripada Hang Tua, ada empat lagi rakan dia Iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu Dan mereka bersama-sama mempertahankan Melaka Antara yang paling terkenal dengan Hang Tua ialah keris yang dimiliki oleh dia selepas dia memenangi satu pertempuran di Pulau Jawa Keris yang dikenali sebagai Taming Sari Menurut kisah lajenda, Hang Tua memiliki keris yang dikenali sebagai Taming Sari Keris ini dikatakan dicipta dengan menggunakan 21 jenis besi Di mana pemegang keris disaluti dengan emas Banyak versi asal-usul keris ini Antara yang popular ialah keris ini memiliki jin ataupun hadam Punca sebenar kuasa yang ada di keris Taming Sari Ya, kebanyakan begitu Pada asalnya bukan dimiliki oleh Hang Tua Tetapi ia dimiliki oleh seorang lagi pahlawan yang dikenali sebagai Taming Sari Bila Hang Tua dan Sultan Melaka ke Pulau Jawa untuk meminang Puteri Raja Jawa Taming Sari meminta kebenaran untuk bertempur dengan Hang Tua dalam pertempuran kalah mati Pertarungan tersebut dibenarkan di mana ia dimenangi oleh Hang Tua Sebagai hadiah, Hang Tua diberikan keris Taming Sari oleh Raja Jawa Sang Prabu Keris ini mempunyai kuasa sakti yang membolehkan seseorang itu gaib terapung di atas udara ataupun melompat dengan sangat tinggi Ada juga yang berpendapat ini bukan satu-satunya keris Lajenda dengan kuasa luar biasa Ada juga keris lain yang dikenali sebagai keris Sisik Merah Keris Sasila Lekir Keris Toh Putih Keris Sukma Hitam Dan keris Gerhana Malam Hari ini keris Taming Sari masih lagi ada disimpan dan dijaga dengan baik di Istana Iskandaria di Kuala Kangsar Ferak Walaupun Taming Sari gugur di Medan Tempur Gugur di Tangan Hang Tua Tetapi nama dia masih lagi diangkat Hari ini melalui keris yang dimiliki oleh dia Yaitu keris Taming Sari Terima kasih kerana menonton Itu adalah perkongsian menarik dan bermanfaat kita pada hari ini Semoga video hari ini dapat memberikan anda sesuatu yang baru Selalu kita tengok senjata-senjata Lajenda daripada budaya luar sahaja Dan kali ini kita kenal senjata-senjata Lajenda yang ada di dalam negara kita sendiri Mungkin anda tahu lagi senjata-senjata Lajenda yang lain Kalau kamu pernah dengar cerita daripada datuk kamu Taman legenda masyarakat Malaysia Dan mungkin banyak orang-orang yang mengira bahwasannya Ya kita tidak ada kayak senjata-senjata lokal gitu kan Orang-orang luar sana Akan tapi kita mempunyai ya ciri khas masing-masing daripada setiap wilayah Dimana benda-benda ataupun barangan-barangan sakti Senjata-senjata sakti ini memang benar-benar sakti Seperti itu Dan memang kebanyakan di Jawa ataupun di Malaysia Karena memang kita itu serumpun gitu kan Jadi ya identik dengan kayak apa namanya ya Kesaktian-kesaktian tentang khodam dan lain sebagainya Dan kalau masa saya dulu di kampung itu ada memang Satu keris yang memang itu harus dikasih darah ayam Seperti itu Waktu kecil saya hanya melihat saja gitu kan Oh seperti ini, seperti ini Kenapa kok harus seperti itu gitu kan Saya juga kurang paham Alhasil ketika saya sekarang ya Mengetahui sedikit demi sedikit Bahwasannya di dalamnya itu ada Yang menjaga seperti itu Macam khodam Tapi biasanya kalau untuk yang apa namanya ya Yang jinnya itu jin non muslim Itu mereka mengatakan untuk apa namanya ya Minta ya darah ayam seperti itu Tapi kalau yang muslim biasanya itu dikasih wangi-wangian Ataupun dimandikan Biasanya setiap Jumat wage ataupun Jumat manis Ada juga Jumat keliwon dan lain sebagainya Itu tergantung daripada kebiasaan-kebiasaannya Tapi yang saya ingin ingatkan adalah Jangan pernah istilahnya terlalu percaya Dengan hal demikian Karena semua kekuatan itu berasal dari Allah SWT Jadi mintalah kepada Allah SWT Jangan sampai istilahnya menduakan Allah SWT Hanya gara-gara suatu makhluk gitu kan Makhluk ciptaan Allah SWT Sedangkan kekuatan Allah SWT itu tanpa batas Kita meminta kepada Allah Kita dekatkan diri kepada Allah SWT Maka insya Allah Allah akan membantu kita Allah akan menolong kita Tapi kita ingat bahwasannya Kalau kita sombong Kalau kita tak kabur Kalau kita menyembungkan diri Kepada Allah SWT Maka Allah SWT Maka Allah akan lebih murga kepada kita Oke terima kasih Yang sudah tengok video ini guys Terima kasih Abang Ikram yang senantiasa memberikan Ya video-video menarik Dan memang saya sudah mengikuti Abang Kopi-Kopi Go ini memang Ya Allah Lama sangatlah awal-awal lagi kan Abang Ikram ini siapa yang tak kenal kan Sebab memang informatif Dan juga istilahnya apa yang disampaikan itu Memang apa ya Sesuai daripada sejarah Dan juga fakta-fakta yang ada Terima kasih dan jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe dengan saya Dan jangan lupa untuk bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh